Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikku R pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara membuat kue pukis ubi ungu kuenya sangat montok menu-menu kue ini bisa bertahan empuk sampai 2 atau 3 hari dan teksturnya ini sangat lembut sekali empuk ketika dibuka seperti ini seratnya terlihat sangat halus ini menandakan kalau kue ini sangat empuk sendarang olahi hmm enak sekali dengan manis yang pas dan tekstur yang sangat lembut kue ini terasa sangat enak dan juga gurih nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum like dan share ya semoga bermanfaat bahan-bahan yang perlu kita siapkan 500 gram tepung terigu saya pilih protein sedang 350 gram gula pasir boleh ditambah 250 gram ubi ungu kukus 250 gram ubi ungu kukus 250 gram ubi ungu kukus 5 butir telur 500 ml santan 100 gram margarin 100 gram margarin yang nantinya akan kita lelehkan 2 sendok makan susu bubuk atau sekitar 30 gram disini saya memakai 1 sachet kecil susu bubuk dan kue kemudian untuk ragi instan saya menggunakan soft instant 1 sachet jika teman-teman menggunakan vermipan bisa menggunakan separuhnya atau sekitar 6 gram garam secukupnya dan vanili boleh memakai vanili bubuk maupun cair selanjutnya kita cairkan margarin dengan cara titik ketika margarin 80% mencair kita matikan api dan kita tunggu margarin mencair tanpa api jadi margarin cair yang kita hasilkan tetap berwarna kuning dan ini akan menjaga aroma harum margarin akan tetap terjaga dan akan tetap terasa sampai menjadi kue selanjutnya kita haluskan ubi ungu kukus disini saya blender dengan menggunakan sebagian santan yang disediakan hasilnya kita sisihkan dulu siapkan wadah dan masukkan telur gula pasir garam secukupnya masukkan vanili kemudian mixer adonan sampai gula larut masukkan susu bubuk ragu instan aduk-aduk sebentar kemudian masukkan tepung terigu dengan bantuan ayakan supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindir tambahkan santan secara bertahap sambil diaduk-aduk masukkan ubi ungu kukus yang telah dihaluskan aduk sebentar dengan sepatula yang kemudian dilanjutkan dengan mixer supaya adonan cepat tercampur jika teman-teman tidak menghendaki di mixer langsung diaduk dengan sepatula juga bisa ketika menggunakan mixer pakailah kecepatan yang paling rendah ketika adonan menjelang tercampur rata masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya lanjutkan mengaduk dengan sepatula untuk memastikan tidak ada cairan yang mengendap setelah adonan yang dipastikan tercampur rata tutup adonan rapat kemudian diamkan adonan kurang lebih 2 jam atau menyesuaikan suhu setempat sampai mengembang sempurna atau mengembang 2 kali lipat setelah kurang lebih 2 jam cat adonan jika sudah mengembang sempurna aduk adonan untuk menghilangkan buih atau gas yang terbentuk untuk memudahkan kita menuang adonan kecetakan adonan bisa kita tuang atau kita pindahkan ke gelas ukur panaskan cetakan dan olesi dengan mentega atau margarin di awal pemanasan saja tuang adonan ke dalam cetakan jangan sampai terlalu penuh cukup 3 per 4 cetakan saja karena nanti akan mengembang kemudian tutup cetakan dan kita panggang kurang lebih 8 menit setelah kurang lebih 8 menit dan permukaan kue sudah kesat kita bisa cek kue dengan lidi jika lidi sudah tidak basah berarti kue sudah matang dan siap untuk diangkat dan inilah kue yang dihasilkan kuenya montok montok dan terlihat sangat empuk lakukan pemanggangan dengan cara yang sama sampai semua adonan habis diangkangan 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 dan inilah hasilnya kue bukis ubi ungu yang sangat cantik empuk dan menul menul perlu teman-teman ketahui satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 34 kue bukis terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh